Rumahnya mewah, developernya terpercaya, dan harganya masih reasonable. Seperti apa rumahnya? Let's go! Hai, balik lagi di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi ada di salah satu produknya dari Sumarekon. Lokasinya very easy access karena punya direct access stall di Anggorawi. Lokasinya juga ini tuh berada di kawasan perbukitan, jadi view-nya juga masih cakep, udaranya fresh. Ini tuh dikelilingi pegunungan sama lapangan golf ya, jadi cocok banget buat sweet escape, buat healing-healing gitu. Dan seperti biasa, Sumarekon selalu menghadirkan hunian yang dikemas dalam sebuah kawasan kota mandiri. Luas lahannya di sini ada sekitar 500 hektare. Di dalamnya nanti akan dibangun mall dan CBD, sentra kuliner, dan pusat komersial. Rumah-rumah di sini juga udah banyak yang terbangun, bahkan sudah serah terima juga. Lingkungan klasternya tuh rapi banget ya. Akses keluar masuknya one gate dengan security system 24 jam. ROE jalannya juga lihat nih, besar-besar. Township manajemen yang profesional dan yang pasti, kualitas bangunannya udah gak usah diraguin lagi dong. So, langsung aja yuk kita lihat rumahnya. Nah sekarang kita udah ada purchase di depan rumahnya nih, tapi sebelum kita bahas rumahnya, aku mau kasih tau dulu, kalau rumah ini tuh spesial ya, karena berada di klaster dengan fasilitas terlengkap, yang udah jadi dan siap pakai. Di sini disediakan clubhouse khusus untuk penghuni di dalam klasternya. Di dalamnya tuh ada swimming pool untuk dewasa dan untuk anak-anak, children playground, tempat buat duduk-duduk outdoor gitu, dan multifunction hall yang cakep dan keren banget. Kita balik ke rumahnya. Untuk rumahnya ini dilengkapi 3 plus 1 kamar tidur, 4 plus 1 kamar mandi, dan ada attic room di bagian atasnya. Jadi, bisa dibilang ini adalah rumah 3 lantai. Desain fasadnya tropical American classic dengan mansard roof. Punya banyak bukaan kaca yang lebar, teras depan, dan balkon yang cukup besar ya. Bikin tampilan rumah ini terlihat anggun dan elegan. Kebetulan, untuk rumah yang akan kita home tour ini adalah tipe hook. Lebarnya ini tuh adalah 9 meter, panjang ke belakang 14 meter. Tamannya itu ada 2 ya, di kiri dan kanan. Ini sama-sama berlaku untuk tipe hook seperti ini dan juga tipe badan. Bedanya, kalau tipe badan itu tuh batasnya sampai tembok yang ada di sana tuh. Carportnya muat untuk 2 mobil, dan kanopinya ini sifatnya masih opsional ya. Jadi, kalau mau dipakaian kanopi, bahannya bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Di setiap rumahnya udah dikasih nomor, space untuk tempat sampah, dan lampu taman. By the way, rumah untuk tipe hook ini punya luas bangunan di 177 meter persegi ya. Sedangkan, kalau rumah untuk tipe badannya itu luas bangunannya lebih kecil dikit, di 175 meter persegi. Sekarang kita lihat bagian terasnya yuk. Bagusnya rumahnya ini memberi ruang privacy lebih buat pemiliknya ya, karena pintu utamanya tuh nggak langsung ngadep-depan, tapi tepat di samping teras depan rumahnya. Ini tuh space-nya juga cukup besar, kalau mau dikasih bangku dan rak sepatu juga space-nya masih oke. Di belakang, ini ada satu pintu untuk akses ke ruang servis dan ruang ART. Nanti kita lihat dari dalam ya. Dan pintu utamanya, ini tuh tinggi dan size-nya besar. Bahannya dari Solid Engineering Wood, bentuknya nih mengimbangi kemewahan rumahnya nggak sih? Dan udah dilengkapi juga sama smart door lock dari Dexon, bisa diakses pake kartu akses, fingerprint, passcode, atau kunci manual. Sekarang kita masuk yuk. Wah, untuk pintunya ini lumayan berat ya. Dan diatasnya itu udah dikasih tambahan engsel, jadi kalau dibuka itu bisa ngelock kayak gini. Kalau ditutup, gerakannya udah slow motion ya, jadi nggak langsung gedebuk. Anggun kan? Dan, wow, begitu masuk, jujur aku amaze dan perfect layout sih menurut aku. Kita tuh disambut sama living room yang ukurannya 6x4. Spasenya menurutku polgah maksimal. Kenapa? Karena posisi tangannya tuh ada di ujung sana. Floor to ceiling-nya juga cukup tinggi, dan pencahayaannya juga bagus banget dengan adanya full window glass di sebelah sini. Jadi kebayang dong ya, kalau misalnya mau ada Big Family Gathering, di sini tuh spasenya mumpuni banget. Biar nggak terlalu plain, bisa dikasih tambahan wall decor yang cakep dan manis kayak gini nih. Oh iya, di lantai satunya juga udah disediain satu powder room yang bisa digunakan buat tamu atau keluarga saat kumpul aktivitas di lantai satu. Di sini juga ada pintu dan jendela kaca yang bisa dibuka kayak gini nih, dari YKK. Well, di sini ada connecting area menuju ke ruang dining dan kitchen-nya. Di kiri kanannya, ini nanti ada inner courtyard berupa taman. Tapi buat inspirasi, bisa dibikin kolam ikan kayak gini ya. Pasti asik banget kan, lagi kumpul keluarga sambil denger suara gemericik air yang bikin relax. Bagusnya lagi, atasnya itu void, tapi udah ketutup sama tempered glass. Jadi kalau turun ujian, itu airnya nggak masuk ya. Tapi cahaya alaminya tetap dapet yang bikin area ini kelihatan terang. Kita ke ruang dining dan kitchen-nya. Ini levelnya dibuat lebih tinggi, karena ini adalah tipe upslop. Tapi buat kamu yang lebih prefer, lantai-nya itu dibuat flat, juga disediain kok. Tipe yang flat, jadi tingginya itu tuh sama seperti di living room-nya. Kita bahas dulu dari dining room-nya. Ini ada satu meja persegi panjang dan empat kursi. Posisinya karena ini rumah tipe hook, ada jendela ekstra lagi di samping. Tapi don't worry ya, untuk tipe badannya itu nggak ada. Pastinya aku yakin ruang dining-nya bakal tetap terang. Karena ada dua void di sini dan full window glass di living room-nya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada kitchen yang desainnya simple dan tambahan satu kitchen island. Ini sifatnya opsional. Jadi kalau ini nggak ada, teman-teman keluarganya lebih banyak jumlahnya dari empat. Bisa digedain lagi nih ruang dining-nya. Kita lanjut, di balik coaster ini masih ada ruangan yaitu service area-nya. Yuk kita lihat. Ke service area-nya, di sini ada satu pintu ya yang bisa dikunci. Di dalamnya ini ada ruang kamar tidur ART dan kamar mandinya. Lebarnya ini 3,4 meter. Udah dikasih kaca nako juga nih buat sirkulasi udara. Di sini udah dikasih space juga untuk taruh mesin cuci dan juga tempat jemur. Karena atasnya ini kebetulan void ya. Dan ini adalah pintu yang tadi kita lihat dari depan. Jadi kalau misalnya tuan rumah lagi pergi, pintu yang tadi itu bisa dikunci. Akses keluar masuk ART bisa lewat pintu ini aja deh. Nah kita udah selesai eksplor lantai satu rumahnya. Sekarang kita naik ke lantai duanya. Yuk! Emang beda ya, kalau rumah mewah, anak tangganya pun juga kelihatan mahal. Teman-teman bisa lihat ini tuh warnanya black dengan motif marmer yang pasti bikin rumah ini terlihat lebih mewah dan lebih mahal. Lantai duanya nih nggak kalah cakep ya. Di sini ada satu master bedroom dan dua kids bedroom yang dipisahin sama connecting area. Kiri-kanannya itu area void yang tadi kita lihat di lantai satu. Bikin lantai duanya ini tetap dapet pencahayaan alami yang terang-benderang maksimal kayak gini nih. Untuk connectingnya, ini disekat sama kaca tempered glass dan atasnya ini dikasih besi hollow warna hitam kayak gini. Jadi lebih aman ya. Oke, kita bahas dulu dari kamar yang ada di sebelah sini nih. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Disannya cocok buat inspirasi kamar anak laki-laki. Temanya bricks lego gitu ya. Tapi menurutku ini sih interiornya harus di custom. Dan buat kasih inspirasi juga kalau masih anak-anak bisa dikasih tambahan soft pad kayak gini nih. Jadi kalau mereka tidurnya nggak bisa anteng meskipun mereka kebentur ke arah sana pun nggak akan sakit langsung kena tembok ya. Di sini juga masih ada space space buat taro open rack kayak gini untuk mainan si kecil dan juga satu meja belajar yang size-nya cukup mungil tapi nggak terlalu besar juga nih. Bagusnya untuk tipe hook itu tuh dapet jendela ekstra di kamar ini ya dan juga balkon. Kita lihat kamar anak yang satunya lagi posisinya percis berseberangan. Untuk ukurannya ini tuh sama besarnya ya 3,4 x 3,2 meter. Bedanya ini desainnya diperuntukkan buat anak perempuan. Temanya ngeping-ngeping gitu dan menurutku ini interiornya juga di custom lagi sih. Jadi antara kasur dan wardrobe-nya ini menyatu. In case kalau anaknya udah tambah besar butuh ruang yang lebih besar nih untuk kasurnya bisa di upgrade jadi queen size dan space-nya menurut aku masih oke kok. Untuk meja belajarnya ini size-nya lebih ekstra lebar ya. Dan untuk kamar ini udah dapet jendela kaca yang view-nya itu menghadap ke area void di lantai 1. Di antara kamar ini ada satu kamar mandi sharing posisinya tepat di tengah-tengah. Untuk kamar mandi sharing-nya dinding dan lantainya ini pake homogenous style dikombinasi sama keramik tiles bermotif seperti ini. Sanitar yang didapet udah lengkap mulai dari wastafel kloset duduk dan double shower mereknya itu dari Toto. Buat lantainya ini keseluruhan dari lantai 1 dan lantai 2 percis yang didapet tuh kayak yang temen-temen liat nih homogenous style dengan motif seperti ini ukuran 80x80. Sekarang kita liat master bedroomnya yuk! Wah kamar utamanya ini size-nya paling besar ya diantara kamar lainnya 5,1x3 meter termasuk sama ensuite bathroomnya. Buat inspirasi untuk kamar utamanya ini tuh udah dikasih sekat buat jadi backdrop TV seperti ini. meskipun udah disekat dengan kasur ukuran king size sekalipun kiri kanannya tuh masing-masing masih ada space yang tersisa kurang lebih sekitar 1 meter dan di depannya masih ada space kurang lebih sekitar 2 meter. Spesial untuk master bedroomnya mau tipe hook atau tipe badan itu udah dilengkapi sama full glass window dan balkon yang viewnya menghadap ke depan rumah. Sekarang kita liat yuk ada apa di balik sini? Ah ternyata di balik backdrop TV tadi disini masih ada ruang yang difungsikan untuk meja rias nyonya rumah dan di sudut sebelah sana itu ada wardrobe bisa dipakai untuk simpen barang-barang branded tuan dan nyonya rumah nih kayak koleksi tas sepatu atau perhiasan mungkin dan di sisi satunya bisa ditaruh koleksi pakaiannya nah kita liat ensuite bathroomnya yang menurutku sih ini penempatan sanitarinya udah tepat banget ya jadi dari pintu disini ada wastafel kloset duduk dan juga double showernya tempered glassnya ini masih opsional tapi levelnya udah dibuat beda nih sisi sini lebih tinggi dari sisi area basahnya ya motif dinding dan keramiknya ini tuh pake homogenous style dan keramik tas bermotif kayak gini kalo temen-temen liat dari deket ini tuh pasang natnya bener-bener rapi banget detailingnya gak ketinggalan untuk kamar mandinya juga udah dilengkapi kaca jendela untuk sirkulasi udara next aku mau kasih liat lantai tiganya alias attic roomnya kayak gimana yuk let's go kita udah ada di attic roomnya nih spacenya lega banget ya ini ukurannya 5,1 x 4 meter penerangannya juga bagus banget karena udah dapet kaca jendela yang view-nya tuh menghadap ke depan rumah di attic room ini bisa dijadiin multifunction room bisa jadi home theater ruang kerja ruang hobi ruang santai private living room atau kalo mau dijadiin kamar juga menurutku bisa banget khusus untuk atticnya itu tuh lantainya pake SPC flooring dengan motif serat kayu pilihan yang populer karena ini tuh memberikan estetika alami suasana hangat terus juga gampang kalo mau dipaduin dengan berbagai desain tinggal ditambahin sama tanaman hias atau wall decor kayak gini nih supaya ruangannya jadi lebih nyaman disini ada satu pintu buat akses ke outdoor areanya buat taro outdoor AC atau juga toren air ya jadi kalo mau bersihin AC atau service AC-nya jelas lebih safety rasanya gak lengkap ya kalo attic room tuh gak ada kamar mandinya jadi kalo lagi aktivitas kan mau butuh ke toilet atau mau mandi harus bolak-balik naik turun tangga dong ets tapi tidak dengan rumah yang satu ini ya karena attic roomnya pun udah dilengkapi sama kamar mandi semua sanitarinya udah lengkap mulai dari wastafel kloset duduk dan shower bagusnya lagi attic roomnya ini tuh juga punya area outdoor jadi kalo mau adain barbekuan bisa bakar-bakar dengan alat barbeku yang ada di luar sana tuh terus kalo udah selesai bisa masuk lagi deh santap hidangannya disini gimana keren kan rumahnya selain rumah yang tadi kita home tour disini juga ada tipe rumah lainnya yang itu tuh tipe luas tanah 7x14 cara layout mirip beda di lebarnya aja harga mulai 1,9 miliaran sebuat kamu yang tertarik info lebih lengkap mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau janjian survei ke lokasinya secara langsung bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya oke demikian home tour kita kali ini buat kamu yang suka sama videonya bantu kita untuk like, komen, share dan subscribe channel Property Hunter ya biar kita juga tau kalo channel ini bermanfaat buat kamu kita juga punya instagram dan tiktok bantu follow ya temen-temen mudah beli rumah siapa takut aku Monika Tina ke pamit sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax